Hai Assalamualaikum teman-teman pada video kali ini saya akan melakukan penggantian bearing gardan dan bearing roda belakang lahar ya ini perhatikan roda belakangnya gojlek oleng bisa dekatkan ya nih nih saya gerakan ke kiri dan ke kanan ya bukan depan belakang ya tapi kiri-kanan ini oblak di jalannya oleng banget ini laharnya lahar rodanya atau pasangannya ya lahar roda ujungnya nih yang gojlek atau lahar rodanya tapi kalau dilihat tadi sepertinya bagian dalamnya yang menempel ke gardan itu yang oblak kalau lahar rodanya yang besar di yang ikut as kelas rodanya itu masih kelihatannya masih bagus untuk itu kita akan mengecek ya kita akan membongkar pembongkaran ada dua bagian di bagian sebelah kanan untuk null port dan roda belakang kita bongkar dan untuk sebelah kiri gardan sebagai CVT ya CVT nya kita akan melakukan pembongkaran pembongkaran puli belakang sekalian puli depannya kita cek nanti cukup puli belakang juga enggak papa tapi nanti selenang cek rollernya dan juga baut-bautnya ada di belakang puli-puli belakang ya itu ada baut gardanya eh kita dibantu menggunakan impact CLT ini motor mioset suaranya biasa keluhannya kasar tapi orangnya tidak mau yang penting rodanya saja yang agak kasar sedikit itu ada penggantian gigi-gigi gardanya tunggal mau nantikan emang mahal harganya oke sebelah kanan sudah dibongkar tinggal sebelah kiri kita melakukan pembongkaran CVT lupa bongkar juga copot juga ya baut penyetel remnya ya ini kita lepas juga oke sudah kemudian kita lepas cover CVT nya jangan lupa subscribe channel AT kreasi untuk baut untuk baut gardanya itu yang buangan yang 10 itu nanti sekalian dibuka untuk pembuangannya ya karena itu bautnya sekalian pemegang kalau Honda enggak usah biasanya kalau Honda yang bit atau vario yang lama itu enggak usah kalau ini sekalian dibuka pembuangannya itu sekalian buat baut gardanya kita buka jangan lupa dikasih tatakan oli wadah oli buat pembuangan oli tumpah untuk bautnya sebelah kanan ada satu ya ada satu kunci delapan tidak semuanya sebelah kiri ada sebelah kanan bautnya baut gardanya ada satu ini ya ini kita ketok-ketok ini buat pembuangannya ternyata ini sekalian sebagai pemegang maka harus kita bongkar buangan oli sekalian buat pemegang ini ya olinya sudah keluar ini masih belum pernah dibongkar jadi masih krakat ini ya masih krakat masih menempel perpaknya kita pindahkan kameranya dulu ini kita pindahkan Oke kita fokuskan dulu ini kabel remnya masih menempel kita lepas dulu kabel remnya Oke ini dia kita fokuskan dulu kameranya kita cek dulu ini ada pos ya tolpin kalanya tolpin namanya itu kita masukkan dulu kayang jatuh biar nanti jangan hilang ya ini kita cek Gearsnya ini gear penghubungnya ini ya ini gojelak oblak dan ini sedikit nggak usah kati katanya nggak apa-apa yang penting rodanya jalannya enak ini agak gojelak cukup dan ini juga gojelak berarti ini ada dua lahar yang akan kita ganti yang berpasangan dengan as roda belakang dan satunya yang berpasangan dengan as as poli belakang jadi as poli belakang yang kecil nanti yang menempel di ini ya yang ini as roda nya laharnya nomornya 6203 kalau nggak salah nanti kita cek saat pembokaran tangan yang kecil 6201 ini nggak gojelak ya aman ya ini berarti lahar roda yang bagian tengah itu enggak enggak rusak aman ini masih bagus ini masih bagus sekali ya aman ya Hai kenyaman berarti enggak enggak pegantian lahar roda tengah Oke ini masih bagus untuk ini satunya ya ujungnya pasangannya ini yang lahar yang lahar as roda tadi ini yang oblak ini kita akan nanti ganti-ganti kita lepas tadi nanti ya ini agak longgar tapi enggak usah katanya usah ganti karena Hai bagian dalam agak putih sedikit tapi enggak papa Hai untuk menghemat biaya oke kita lepaskan nanti dibantul sama gear belakang ya pakai peletraker khusus untuk melepas lahar tanam tadi ya gunakan untuk ukuran yang pas kita masukkan kemudian kita kencangkan kemudian menggunakan kunci pas penahannya kunci pas 17 dan satunya obeng-min kalau kurang-kurang besar nanti pakai kunci L aja kita kencangkan pastikan tidak terlalu maju yang penting agak seret aja terus nyangkol terus nyangkol sama laharnya biar bisa ketarik Oke karena laharnya besar lebih besar dari tabung trackernya maka kita bantu ya bantu dengan 6 gear gear belakang untuk membantu pelepasan laharnya kalau langsung tabung ke situ nempel itu tidak akan keangkat karena diameter tabungnya lebih kecil dari diameter laharnya sepertinya ini laharnya nyam 303 tadi saya lihat nanti nanti kita pastikan saja yang penting nanti kita lepaskan dulu oke di kunci 19 gunakan kunci pas kunci ring aja kunci ring 19 kunci ring 19 kemudian tahan tengahnya pakai obeng-min ini agak keras ya kita ganti saja nanti obeng-minnya nih agak keras ya karena belum angkat sepertinya tiga kuat obeng-minnya ini agak bengkok kita kebalikan dulu ya kita ganti yang lebih kuat ya ini pakai kunci L bantuan ini sudah lepas ya ini udah keangkat ini mudah sekali dengan bantuan gear bekas roda belakang ini ya sudah lepas ya jangan lupa lihat sampai selesai untuk video pemasangannya lebih mudah ketok ketok jangan tidak terlalu keras nanti rusak nanti kita panaskan sebentar baru dipasang di video ini ya akhir-akhir-akhir terakhiran nanti ada pemasangannya kita lepaskan dulu lakernya ini ya ini lakernya ini trackernya ini trackernya ini tracker tracker lakernya kemudian yang kedua kita lepaskan lahar untuk pasangan as poli belakang ya nih lahar kecil biar awet untuk polinya ya jadi kita akan penggantian untuk lahar yang dua tengah-tengah tadi untuk penghubung itu enggak ganti itu penyebab yang bunyi sama tengahnya juga itu goblek tapi nggak mau ganti jadi kita ganti yang urgent urgent sekali ya lahar ini ini berarti lahar pasangannya as poli poli belakang ya ujungnya poli belakang tadi nanti poli belakangnya enggak gojelek banget bahasa Indonesia nyapa ya gojelek oblak oblak banget ya tergunakan tracker yang lebih kecil ujungnya untuk lahar nomor 62-201 sepertinya tapi nanti lebih pastinya nanti saat pemasangannya harus sudah dipongkar kita posisikan kameranya dulu biar pas saya gunakan tracker ya kalau kemarin saya gunakan langsung dipanaskan rekomen ini punya alat apa enggak Oke ini ada alatnya sudah punya dua malayah yang yang satu udah rusak ini kita pasangkan terkencangkan secukupnya tahan dengan unci L putar tahan dengan itu ya jipas 17 cukupnya saja jangan sampai tembus Hai kalau ini kita langsung gunakan tabung trackernya karena emang ukurannya masih lebih besar tabungnya lakarnya lebih kecil kalau yang tadi besar itu nggak bisa harus ada bantuan gear belakang kita pasangkan dulu kita kencangkan kemudian kita gunakan kunci ring 19 keputar sambil dilihat lakarnya atau beringnya keangkat apa enggak jangan sampai laset atau lepas ini keangkat kita sudah sudah ya ini sudah lepas Alhamdulillah mudah sekali karena alatnya emang baru kita bereskan alatnya langsung ya jadi tidak berantakan alatnya kita bereskan sekalian oke kita baca dulu nomornya berapa ini 6303 6303 dan ini 6201 Alhamdulillah stoknya ada jadi nanti tinggal pasang ya kita buka untuk pelindungnya dipaskan 6303 untuk pelindungnya kiri-kanan kita bongkar karena emang nanti biar olinya masuk karena di dalam olinya jadi nggak usah pada pelindung nggak kena debu untuk memasangannya Hai karena ini keras jadi kita panaskan saja nah lebih jauh nggak akan berubah dudukannya untuk memudahkan pemasangan saja Hai nggak sampai meleleh ini hanya pemanasan saja Hai karena nanti kalau diketok-ketok keras laharnya bisa rusak lebih amannya ini seperti pemasangan Hai lahar krukas pada saat penggantian pada set pemasangan krukas ke keringkas kiri-kanan Hai terpanaskan secukupnya setelah kira-kira satu menit lah ya Hai gunakan gas kaleng portable ini banyak manfaatnya untuk mudah pelamasan aluminium dan besi atau bajak memisahkannya ya tapi perbesar lagi biar cepat Hai ya sudah cukup kita pasangkan akan mudah tinggal nanti diketok-ketok ini mudah sekali nggak terlalu keras sekali memasukkannya lebih mudah Hai ini sangat mudah sekali Hai yang penting panasnya cukup kalau kurang panas ya masih keras ini kita paskan Hai kita bersihkan lagi Hai ini sudah cukup kita lihat kita bantu dengan battle tapi yang rata ya dan lebih besar Oke ini sudah masuk untuk bearing pasangan asreda kemudian kita pasang bearing atau lakar untuk yang ujungnya atau pasangannya Hai as poli belakang asif poli belakang ya terpanaskan juga biar pemasangannya mudah Hai apakah kena sil enggak-enggak hasilnya tahan panas enggak sampai melalas juga ininya ya Hai terpanaskan secukupnya biar lakarnya dipasang dengan mudah ya di panaskan kira-kira satu menit setelah sudah cukup kalau sudah terbiasa nanti tahu kalau aluminium itu enggak lama pemanasannya Hai untuk nomor lahirnya saya ingatkan adalah 6201 Hai sudah cukup kita masukkan itu pakai kunci pas saja sudah masuk mudah sekali ya Nuh nggak usah pakai kepaluk teperes Hai sangat mudah ambil menunggu dingin kita bersihkan CVT nya kayak bersihkan CVT nya ya ini sudah dingin ya kita Hai lakukan pemasangan Hai ini saya percepat ya kayak tinggal duduk dulu tadi biar dingin yang sudah dipanaskan tadi terpasang as rodanya Hai kemudian kita pasang gear-gear nya ini enggak kelihatan ya ini enggak kelihatan pemasangannya Oke kita Oke ini udah ya ini urutan pemasangannya gear kecil dulu gear dulu penghubung kemudian gear di asroda Hai perpaknya kita pasang juga Hai pemasangannya Hai coba ya kita pasang disini dulu tapi sepertinya nanti nabrak gear ya kita dianggara dipasang Hai coba kita pasang lap-lap dulu kasih lem sedikit Hai karena ini besi ya plat jadi kasih lem bubaru saja biar aman ini ya fungsi Dolby nya Bosnya jadi biar posisi pemasangan tidak geser-geser ini bisa kasih lem sedikit dua sisi kita kasih lem juga tipis-tipis saja nggak usah banyak-banyak Hai menyebabkan tipis-tipis saja Hai cara katakan ya tipis-tipis banget ini nggak usah terlalu tebel karena emang plat setipis jadi biar rata nanti kita pasangkan dulu Hai kalau sepertinya menabrak ini ya Oke ya jadi kita pasangkan di bagian sini saja ya bagian yang ke canvas pasangkan di bagian situ saja Hai karena ada giri yang besar tadi ya ya kita masukkan dulu nih mudah sekali ketok sedikit kalau pastikan posisi perpaknya itu pas Hai pas dan juga pos posnya nanti Dolby nya yang dua itu pas jadi Hai tidak menumpang atau susah ya kemasangannya ini ya ini sebelah kanan ada satu baut kemudian Hai kemudian bagian sini juga ada semuanya yang lain ada di sebelah kiri sebelah kanan ada satu baut sebelah kiri yang lain itu sebelah kiri semua untuk baut pemegak gardanya pot gardanya oke untuk sementara sudah cukup putar nggak ada nggak ada hambatan lancar saja kita kencangkan kita pasang dua baut dulu ini berputar ya aman kita cek putarannya aman berpak-berpaknya aman kita cek lagi kencangannya ini sudah berhasil pemasangannya ya tinggal Hai pemasangan Hai pemasangan tadi yang dibongkar urutannya seperti di depan tadi kebalikan dari pembongkaran Hai yang penting Hai pekerjaan tadi untuk pelepasan bearing dan analisa bearing atau lakar sudah selesai ini tinggal pemasangannya Hai pemasangan ya tinggal di amplas untuk kanvasnya sekalian dibongkar kita mela semua kanvas kanvasnya saya ada sekalian kerja dan bagus hasilnya nggak punya ya ini sekalian pembongkaran jadi sekalian langit yang dibongkar sekalian dibersihkan ini juga sekalian sekalian pegang amplas kalian kita pamplas juga bagian mangkok kopling biaya hasil sempurna tarikan enteng ini ya aman kita pasang tadi sebelum pasang roda saja sudah kelihatan kelihatan tidak oblak kita rasakan tidak oblak kita pasangkan rodanya untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum tapi sudah pasti berhasil karena tadi sudah dicoba pasnya saja sudah aman nggak goyang coba untuk tenaga yang lebih besar goyang pakai roda seperti awal tadi ya gunakan impact impact yang merah mana kita kencangkan oke ini sudah kencang dan ini hasilnya aman josh tinggal kita rapikan semuanya Alhamdulillah Terima kasih subscribe channel atari kreasi Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati